Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, amin Baik anak-anak, ibu tidak lelah untuk mengingatkan Agar kalian selalu menjaga kesehatan dengan cara selalu mengkonsumsi makanan-makanan yang sehat dan bergizi Selalu memakai masker ketika keluar rumah, menjaga jarak dan menjauhi kerumunan Selain itu kalian juga harus mencuci tangan setelah beraktifitas Halo teman-teman, sudah kenal virus corona belum? Ini yang namanya virus corona Takangan ini, kita sering dengar nama virus yang viral ini Virus ini nama lainnya COVID-19 Saat ini dia sering berpergian bahkan sampai ke dunia loh Dia adalah virus yang bisa membuat teman-teman sakit Jadi kalian harus hati-hati ya Kejala umumnya adalah panas, batu kering, rusak nafas Seringkali diikuti dengan pusing, nyeri, sakit tenggorokan, dan rasa lelah Mungkin juga terkadang ditambah dengan biare dan suh Virus ini juga bisa mengular loh Tapi teman-teman harus tahu bahwa dia gak akan datang ke teman-teman yang rajin jaga kebersihan Jadi kita bisa terhindar darinya Karena itu teman-teman harus rajin cuci tangan pakai sabun di air yang melalui Teman-teman juga harus banyak makan makanan yang sehat seperti buah dan sayur Istirahat yang cukup ya teman-teman Supaya virus corona menutup Apalagi teman-teman sekarang juga sedang belajar di rumah kan Ingat ya teman-teman Kita harus mendengarkan nasihat dari ayah dan ibu Untuk pelajaran hari ini kalian bagi yang belum absen silahkan absen terlebih dahulu di e-learning Jangan lupa klik hadir dan juga submit Bagi kalian juga ibu harapkan kalau ada yang tidak bisa mengikuti pelajaran di pagi hari Ikuti ketika jam siang atau sore hari ya Ibu bataskan waktu sampai dengan pukul 9 malam Baik anak-anak Tidak lupa juga ibu mengingatkan agar persiapkan juga alat-alat tulisnya Untuk mencatat materi yang nanti akan ibu sampaikan Baik sudah absen semua Sudah dipersiapkan juga semua alat-alat tulisnya Baik sebelum memulai pelajaran Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar materi yang akan disampaikan nanti Dan pembelajaran video hari ini dapat berjalan-jalan lancar Dan bermanfaat bagi kita semua Baik berdoa Menurut agama dan kepercayaan masing-masing Berdoa dimulai Doa sebelum belajar Bismillahirrohmanirrohim Arditu billahi rabbah Wabil islami dina Wabimuhammadin nabiya Warasula Rabbi zini ilman Warazukni fahman Artinya Kami ridho Allah sebagai Tuhanku Islam sebagai agamaku Dan nabi Muhammad sebagai nabi dan rasul Ya Allah Tambahkanlah kepadaku Ilmu Dan berikanlah aku Pengertian yang baik Berdoa selesai Baik anak-anak Kita masih di materi bab tiga Di pertemuan ketiga Setelah itu baru minggu depan Kita mengadakan ulangan harian Ulangan harian di bab tiga Masih di bab tiga Materi tentang kedaulatan Sekarang kita bahas subab C Kita masuk ke dalam materi bab tiga Masih tentang menampilkan sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangannya Yaitu di subab C Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah Agar kalian dapat mengetahui indikator-indikator apa saja Yang mempengaruhi kesadaran hukum warga negara Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan nasional Berkaitan dengan terbentuknya kesadaran hukum setiap warga negara Kesadaran hukum warga negara dapat diukur dari beberapa indikator Yang pertama ada pengetahuan hukum Pengetahuan hukum meliputi pengetahuan tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Seperti penganyayaan, penipuan, pencurian, penggunuhan Itu merupakan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum Selanjutnya selain itu juga kita dalam pengetahuan hukum ada juga Kita harus mengetahui juga perbuatan-perbuatan apa saja yang diperbolehkan oleh hukum Kalau tadi dilarang sekarang diperbolehkan Yang diperbolehkan oleh hukum seperti jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian Tentunya jual-beli, sewa-menyewa, dan perjanjian ini ada aturan hukumnya Itu perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum Tetapi ada aturannya yang harus kalian kita bubui Itu namanya pengetahuan hukum Untuk mengukur kesadaran hukum warga negara Harus mengetahui perbuatan apa saja yang diperbolehkan Dan perbuatan apa saja yang dilarang oleh hukum Selanjutnya ada pemahaman kaedah hukum Pemahaman terhadap kaedah hukum ditandai dengan menghayati isi hukum yang berlaku Seperti memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketetiban dan keamanan bersama Jadi setelah mengetahui kita juga harus paham Apa tujuan dari adanya hukum tersebut Yaitu untuk mewujudkan ketetiban dan keamanan bersama Jadi setelah mengetahui kita juga harus memahami tujuan apa isi dari hukum tersebut Lalu yang ketiga ada sikap terhadap norma-norma hukum Setelah mengetahui terus juga memahami Kita juga harus bersikap terhadap norma-norma hukum Apa saja sikap terhadap norma hukum Nah perilaku ini ditunjukkan dalam bentuk penilaian terhadap norma-norma hukum Berupa nilai baik dan buruk terhadap kaedah-kaedah Yaitu aturan-aturan hukum Misalnya pencurian termasuk dalam perbuatan tercelak Karena merugikan orang lain Seperti itulah Lalu yang keempat dan terakhir adalah perilaku hukum Setelah mengetahui, memahami, dan bersikap Kita harus menunjukkan perilaku hukum Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan Menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Jadi kita harus menunjukkan perbuatan yang menaati aturan-aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat Itu termasuk adanya warga negara yang sadar akan adanya hukum Sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban adalah mematuhi aturan perundang-undangan Mematuhi aturan perundang-undangan itu sangat wajib bagi warga negara Perilaku menaati peraturan perundang-undangan itu merupakan kewajiban setiap warga negara Tidak kecuali para pelajar Kita sebagai pelajar juga tetap harus menaati peraturan perundang-undangan Perilaku menaati undang-undang yang wajib dilaksanakan oleh semua orang Di antaranya adalah yang pertama Memiliki akta kelahiran Ayo, kalian punya akta kelahiran tidak Itu salah satu perilaku hukum Itu menaati aturan sama satunya sebagai warga negara Yang menjadi warga negara Indonesia kita harus mempunyai akta kelahiran Sebagai identitas warga negara Lalu yang kedua ada mematuhi aturan berlalu lintas Tentunya kalian sebagai pelajar, kalau belum punya simnya Tidak boleh mengendarai kendaraan Sebagai warga negara yang baik ketika berkendara Tentunya kita harus mempunyai surat izin mengemudi terlebih dahulu Kalau kalian belum punya surat izin mengemudi Jangan coba-coba mengendarai kendaraan di jalan raya atau di lalu lintas Seperti itu Selain mempunyai sim, contoh lainnya adalah ketika berkendara Ketika kita menjadi penumpang untuk menaik kendaraan bermotor Kita juga harus memakai helm Untuknya helm itu wajib Selain dalam aturan berlalu lintas, helm juga digunakan untuk keselamatan kita sebagai penumpang dan pengendara Tentunya kendaraan yang digunakan juga harus setuai dengan standar nasional Jangan sampai menggunakan motor yang tidak ada spionnya Apalagi yang kenalpotnya bervariasi ya bunyinya suara-suaranya Harus menggunakan kenalpot yang standar agar tidak menimbulkan polusi udara Dia juga tidak mengganggu bunyi-bunyi warga masyarakat sekitar ya Jangan sampai mengganggu aktivitas warga sekitar Yang ketiga ada menyukseskan wajib belajar pendidikan dasar Tentunya wajib belajar itu sembilan tahun Sebagai belajar harus melanjutkan pendidikan sampai jenjang yang tinggi Agar bangsa Indonesia ini menjadi bangsa negara penerus bangsa yang cerdas Lalu yang keempat tidak melakukan tindakan yang melawan hukum Jangan sampai kita menjadi warga negara yang bukan yang mana ati malah melanggar hukum Padahal kita tahu apa saja perbuatan melanggar Jangan sampai kita sebagai warga negara Apalagi kalian sebagai masih pelajar sudah melanggar hukum Jangan sampai kalian melakukan seperti itu Apa saja melanggar hukum Tentunya tadi ketika berlalu lintas Melanggar aturan lalu lintas Membuang sampai sembarangan Sehingga menimbulkan banjir Tidak memakai help ketika berkendara Menyebrang jalan sembarangan Sudah ada tempatnya itu Abis itu kalian sebagai pelajar Jangan sampai terlibat tawuran antar pelajar Apalagi terlibat dalam game motor Sehingga melakukan aktivitas kriminal-kriminal lainnya Seperti itu Jangan sampai melakukan tindakan melawan hukum Patuh kepada hukum itu merupakan cerminan pribadi seseorang Orang yang tak pada hukum berarti memiliki pribadi yang baik Sementara itu orang yang tidak taat pada hukum berarti pribadinya tidak baik Karena sudah mengabaikan kewajiban Kalian jadilah warga negara yang mempunyai kepribadian yang baik Dengan selalu menaati peraturan yang bertaku Membiasakan menaati peraturan perundang-undangan Dapat dilakukan dalam berbagai lingkungan Seperti di sekolah, masyarakat, bangsa, dan negara Luang ikut yang kecil saja di sekolah Contoh kita sebagai warga negara yang baik Tentunya kita menaati peraturan di sekolah Dengan tidak melanggar peraturan di sekolah Contohnya dengan tidak Bagi laki-laki, rambutnya tidak burung-burung, tidak diwarnai Bagi perempuan pun Pakaiannya harus sesuai dengan Aturan yang ada di sekolah Tidak terlambat tentang sekolah Itu termasuk dari peraturan Kalian menaati peraturannya Dalam lingkup sekolah Agar kalian bisa menjadi pelajar yang baik Yang tidak melanggar hukum Melanggar aturan sekolah Seperti itu Ibu harap kalian Klaus 8D ini Semuanya menjadi pelajar-pelajaran baik Yang menaati aturan hukum Dan tidak melanggar aturan hukum Baik itu saja materi dari ibu Kalau ada pertanyaan Silahkan tanyakan pada saat nanti Hari Kamis di pertemuan Tata buka di sekolah Boleh ditanyakan Kalau kalian belum memahami Materi yang tadi ibu sampaikan Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini Ibu ingatkan agar kalian mengerjakan soal di e-learning Soalnya kalian tulis di buku tulis Yang akan dikumpulkan ketika nanti Pada saat pertemuan tetap buka Baik anak-anak Sebelum mengakhiri pelajaran hari ini Mari kita berdoa terlebih dahulu Agar pelajaran tadi dapat bermanfaat Dan kalian dapat mengimplantasikannya Di lingkungan sekolah Lingkungan masyarakat Dan di bangsa dan negara Baik Sebelum kita berdoa Marilah kita berdoa terlebih dahulu Untuk mengakhiri pelajaran hari ini Berdoa dimulai Berdoa selesai Baik anak-anak Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini